Anda pernah mengatakan, katanya pemerintah itu paling hebat membuat hoax karena menguasai segalanya. Sekarang bilang pemerintah lemah. Berarti ada cara Anda berpikir berbeda-beda. Saya terangkan di mana kekelioran itu ya. Tapi terima kasih Anda masih ingat gitu ya. Bahwa saya nggak rumba, bahwa pemerintah bikin hoax tiap hari. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. The Instagram Pack Nampaknya program influencer dari Menkominfo itu dianggap belum efektif, Pak? Gimana mau efektif? Penduduk Indonesia itu 265 juta. Ini baru keluar 10 miliar diributkan, kan? Harusnya berapa dong, Pak? Keluarnya, Pak? Makanya ke depan akan lebih besar lagi. Post itu hanya berhenti kalau kita naikkan Aicu kita. Kan Anda tahu, Haji Agus Salim itu ada jenggotnya berjenggot. Dia lagi bicara, di ujung sana lawan politiknya mulai meh, meh. Itu pengkhinaan, kan? Haji Agus Salim tidak tersinggung. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia. Kenapa ada kambing yang di sana? Siapa yang menghina? Dia cuma dihina. Agus Salim menyebutkan kambing. Agus Salim menghina. Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan. Metafornya bagus. Jadi orang biasa aja. Karena ada pertandingan pikiran. Di sini tidak ada pertandingan pikiran. Itulah terjasa di kita. Sehingga kita langsung bilang, wah itu hinan. Jangan sampai kondisi itu kemudian membatalkan kebebasan berikut. Itu poin lain. Saya concern pada dua hal. Yang satu adalah kebohongan. Yang dua adalah kejumuan. Dua-duanya kasat mata hari ini. Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara. Terlalu banyak kejumuan juga didiamkan oleh negara. Katanya bagus, ucapin terus. Literasi. Jadi itu buktinya kenapa kemudian orang pindah dari soal akuntansi. Pergi pada semacam curiosity. Karena tadi tuh beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita di jebak loh. Kasarnya begitu. Tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu. Karena dia tahu ngabalin akan protes kalau bilang dia jebak loh. Influencer itu memang diperlukan. Tetapi harus dengan kalimat lanjutnya itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu. Mas aku buzzernya Roki kan enggak. Nggak ada urus. Di bagian belakangnya gitu. Lalu-lalu dimai dulu. Gampang. Nanti bisa ngoci lagi. Lalu-lalu dimai dulu. Gampang. Nanti bisa ngoci lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu. Karena buzzer ini ada buzzer yang mantan wartawan. Wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu. Mantan LSM. Sama jadi buzzer. Karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosen. Dosennya ya standar-standar saja. Direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si toko itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan. Karena dia dulu adalah LSM. Karena dulu dia adalah akademisi. Jadi mereka punya data itu. Dan bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim. Oke. Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4-4 ban nya lagi kempes. Sehingga musim pakai ban serep 4. Itu agak aneh mobil punya 4 ban serep. Itu yang saya maksud. Oke baik. Devil's Advocate. Itu sama dengan mengatakan bahwa iblis tidak pernah berbohong. Iblis mungkin nggak pernah berbohong. Dia hanya menguji orang. Supaya kebenaran kita itu terus-menerus terpelihara. Orde baru. Dulu yang namanya Jenkins Papers. Suhartos and his general. Itu dianggap sebagai hoax. Sebelumnya ada Cornell Papers. Juga dianggap sebagai hoax. Belakangan ada Panama Papers. Juga dianggap sebagai hoax. Tetapi fungsinya adalah mengingatkan ada yang disembunyikan oleh rezim. Sekarang kita punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam itu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu. Yaitu mengatur cara orang berpendapat. Itu bibit dari totalitarianisme. Tentu anda nggak bisa bayangin totalitarian pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu. Tapi totalitarianisme sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik. Dengan soft power. Mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara. Tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang. Dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya sudah ketinggalan zaman. Saya guru besar undikah serlangga. Mudah-mudahan otakmu besar juga. Minimal saya profesor beneran. Kalau ada kan belum tentu. Kita fokus ke pembicaraan kita. Itu ya ada yang namanya program. Program itu adalah namanya... Saya kurang jelas. Anda jabatan resminya apa di situ? Staff ahli bidang hukum. Staff ahli bidang hukum. Ya. Bukan petugas humas ya. Staff ahli bidang hukum. Tunggu. Tidak perlu. Tunggu. Anda ada... Itu petugas humas bukan. Ruki. Tidak perlu. Maka program itu adalah program mendidik masyarakat menjadi influencer. Itu. Dilakukan oleh sebuah organisasi. Dimana kebetulan ketuanya adalah seorang influencer juga. Organisasi itu. Tapi program itu untuk mendidik masyarakat. Karena kita tahu. Anda harus tahu. Lu kan ketuanya mesti diketahui orang. Nanti kita berbeda satu persatu. Programnya untuk influencer. Siapa ketuanya? Ketuanya namanya... Ketua itu ketua saya berkreasi Yosimakolu. Terima kasih telah menonton! Penjabat negara merangkep jadi buzzer akhirnya kan. Karena berupaya untuk membenarkan sesuatu yang dari awal tidak bisa dia dalilkan di dalam perdebatan. Dia menganggap dia profesor disebut dengan jelas. Tetapi saya tidak melihat ada bahasa profesor di situ. Yang saya dengar ada suara kompresor. Yang saya dengar ada suara kompresor. Lalu saya bilang bahwa influencer itu sebetulnya untuk menambal kekosongan otak. Di situ ada Ngabalin dan si siapa namanya ini? Profesor Henry ini. Karena logika saya begitu. Justru karena kegagalan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi opini publik, maka mereka sewa buzzer dan buzzer. Sewa influencer. Jadi dianggap saya tidak berhak untuk mempersoalkan isi dari kontrak-kontrak influencer itu. Saya bilang saya berhak karena saya menggaji kalian berdua. Jadi mereka tidak mengerti logika dari anggaran. Halo semuanya. Ini mungkin adalah sebuah video yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang setelah saya diamkan dua hari ini mengenai menyangkut masalah. 90M Influencer. Cyber Kreatif. Well, Cyber Kreatif adalah. Cuman yang saya sayangkan, sepertinya memang saya harus membuat video ini supaya tidak banyak orang yang terjebak dalam sebuah pengertian yang salah. Ada sebuah analogi, pendekatannya analogi dulu. Bayangkan jika Anda sedang berjalan and then ada orang tiba-tiba lewat dan banyak yang mengejarnya. Terus ada yang teriak, maling, 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 maling. Lalu Anda mungkin secara otomatis akan ikutan mengejar orang tersebut karena Anda orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Dan akhirnya setelah ditangkap, tanpa basa-basi, biasanya yang terjadi tidak sekedar penangkapan. Pasti langsung dihajar sampai babak belur. Bagus kalau ada orang yang bisa menengahi dan nyelamati orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana perasaan Anda jika orang tersebut katakanlah sekarat otomatis? Ini saya tanya pertanyaannya nih. Dan ketika dilakukan konfirmasi, ternyata orang tersebut bukanlah maling. Bukankah kita pernah melihat juga ada kejadian di mana maling teriak maling karena yang mama merampok atau memaling itu lebih dari satu orang. Apa perasaan Anda ketika Anda mengetahui Anda menjadi bagian dari penghakiman tersebut? Tidak enak bukan? Yang paling baik untuk kita lakukan adalah ketika kita menangkap, kita mencari konfirmasi kebenaran. Apakah benar dia malingnya? Kita tanya siapa yang teriak maling duluan. Apa yang dia rampok? Apakah layak dia diperlakukan seperti itu? Mungkin kita tidak terbiasa untuk melakukan sejauh itu. Tetapi saya rasa analogi ini dalam kasus saya cocok. Bukan cuma kasus saya. Banyak sekali kita sering terjebak untuk langsung melakukan tindakan berreaksi tanpa cek dan recheck. Nah, sebenarnya kalau dalam kasus saya, sesederhana apa yang saya terangkan di media, sesudah jawab. Kalau mau melakukan PR-nya, semuanya jawabannya ada di situ. Ah, it's out there. It's as simple as that. Jadi dua kata kunci, apa itu cyberkreasi dan apa itu school of influencers. Ada perbedaan yang sangat jelas antara influencers yang dimaksudkan dari 90M dana tersebut sama influencers yang dimaksudkan oleh Pak Profesor Henry dalam pernyataannya. Dia merefer kepada school of influencers. Apa itu school of influencers? adalah sebuah kegiatan dalam program cyberkreasi. Cyberkreasi sudah tahu kan? Sudah dilakukan, cek dan rechecknya. Ini adalah sebuah kegiatan kelas edukasi, literasi digital yang mengajarkan konten kreator lokal atau yang mau menjadi konten kreator di daerah. Kita sudah melakukannya sejak 2018. Kita kasih nama school of influencers. Bagaimana mereka mau menjadi youtubers, bagaimana mereka menciptakan video. Semuanya ada di situ. Semua kegiatan tersebut juga ada di Instagramnya cyberkreasi. Yang sudah ada, sudah lama. Kalau misalnya melakukan PR-nya, melakukan cek dan recheck, pasti sudah nggak masalahin lagi karena it's out there. Siapa saja yang tergabung dalam cyberkreasi anggotanya? Karena kalau melihat dari anggotanya sendiri saja, sudah tidak mungkin kita melakukan suatu pelanggaran. Apalagi penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. So, lihatlah kata influencers di situ yang dimaksudkan adalah itu. Kita ke daerah. Karena kita punya visi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rana digital. Jadi memang sudah sepantasnya kalau kita memfasilitasi mereka yang ingin jadi youtubers, jadi konten kreator, dengan skill. Dan kita mengucapkan itu, bahwa mereka juga bisa menjadi influencers. Influencers seperti apa? Influencers yang turut meramaikan dunia sosial media dengan konten kreator yang positif, memberikan dampak dan pengaruh yang positif. Yang dimaksudkan oleh influencers dalam sebagian besar talkshow tersebut adalah buzzer. Adalah influencers yang dipakai oleh pemerintah untuk mendukung program-program mereka. ada hubungannya sama school of influencers? Tidak ada. Dan saya juga bukan ketua school of influencers. Saya ketua cyberkreasi. Cyberkreasi saya yang bentuk? Bukan. Bukan saya yang bentuk. Saya pun dipilih akhir tahun lalu untuk menjadi ketua untuk menjadi ketua menjalankan program-program literasi digital. As simple as that. SOI itu apa? School of influencers itu apa? Ada di situ semua. Ada di Instagram. You can always check. Makanya kalau misalnya dari penjelasan ini masih belum, masih belum puas, ya silakan itu yang memulis pakai KPK lah. Mau pakai KPK, mau pakai polisi, mau pakai lawyer, mau pakai apa saja. You can always check. It's out there. Bahkan dalam anggarannya Kominfo, salah satu kalau kita ketik kata influencers, keluar tuh program cyberkreasi yang namanya School of influencers. Tapi apakah jumlahnya sebesar itu? Ya enggak. Malah kecil. Karena kalau dihitung dari jumlah kegiatannya ada sekitar 15, 17, 17 kegiatan kalau nggak salah untuk 5 kota dengan dana yang kecil, 1,6 M. Itu kecil. Kalau kita hitung transportasi, akomodasi itu kecil. Oke, anyway. Jadi, silakan kalau misalnya ada yang mau melakukan penelitian sejauh itu, I'm open. I'm okay with that. Tapi bisa juga cari aja deh baser atau influencer yang mungkin kalian tahu pernah menjadi program pemerintah. Coba tanya sama mereka. Yang hubungi mereka siapa? Apakah si berkasih? Apakah saya? Pasti jawabannya tidak. Nggak ada hubungannya soalnya. Oke, anyway. Silakan dipuaskan kalau mau memuaskan keinginan tahuannya. Itu sudah bagus. Tetapi kalau belum apa-apa sudah mencacimaki, menyumpahi, mengutuki, apapun yang terjadi yang sudah kalian lakukan, I don't think it's a good thing. Buat teman-teman yang concern, yang prihatin, thank you so much. I know a lot of my friends yang khawatir dan concern. Tapi I'm okay. We're okay. It's just seperti kayak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Pada masyarakat, saya pikir tidak perlu kita terpancing untuk isu-isu seperti ini. Menjadi QC pemerintah adalah tugas kita semua. Mengkritisi kalau ada keputusan yang salah, kebijaksanaan yang salah, menyuarakan keserahan masyarakat, itu harus memang. Itu tugas masyarakat, bukan? Tetapi kalau belum mengecek segala sesuatu dengan benar, terus kita sudah mengucapkan ujaran kebencian, well, I don't think so. That's a good thing. Tapi buat yang sudah terlanjur, ribuan, ada ribuan komen di IG saya. Saya tidak membenci saudara, saya tidak membenci saudara. It's okay. Jadikan satu pelajaran saja. Memang, memang ada juga yang punya agenda lain. Nah, ini yang mesti kita berhati-hati. Yaitu, kalau kita tergerak untuk mengkritisi atau bersuara di sosial media, perhatikan bahasanya. bahasa itu ya, yang santun. Karena bangsa kita bangsa yang santun. Tidak suka, bilang saja dengan, disampaikan dengan santun. Belum apa-apa sudah memaki, belum apa-apa sudah menggunakan kata-kata yang tidak pantas. I don't think. I don't think. That's good. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mau kita perlihatkan sama anak kita, sama generasi yang ada di depan. Karena itu hanya melahirkan kebencian. Dan mungkin saya bisa memaklumi ada beberapa yang punya agenda berbeda. karena sebentar lagi mempilih keadaan. Tapi itu asumsi saya saja. Cuma, kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Karena sudah ada yang mengkaitkan dengan Islamofobia. Ahokers. Come on, man. It's like this. Itu kaitannya apa? Masa lalu seseorang dengan pilihannya. Saya pilihan, saya Ahok pada saat itu. Tetapi ketika saya menjadi warga Jakarta, saya harus belajar tunduk sama otoritas menghormati dia. dan bagaimana cara saya menghormati dia. Kalau ada programnya yang bagus, saya apresiasi. Kalau saya bisa berkontribusi, saya berkontribusi. Karena saya bukan politisi, saya praktisi. Tidak perlu posisi untuk berkontribusi. Berkontribusi saja. Tapi di sisi lain, saya juga menyayangkan. Karena sudah ada polarisasi itu. Jakarta sudah sulit untuk disatukan karena ada ya itu, panggilan-panggilan itu. Ahoker, Cebongkam, Red Kadrun, dan seterusnya. I don't think that's healthy. Karena ketika kita sudah tidak ada di generasi ini lagi, maksudnya yang menghidupi, yang kita wariskan itu adalah masa depan anak-anak kita. Kita tidak mau membuat orang Indonesia itu terpolarisasi. Hindari, hindari itu. Itu justru sesungguhnya kata-kata pemecah belabangsa. Ketika kita memberikan cap kepada orang lain. Karena perbedaan itu tidak bisa dihindari di Indonesia. Tapi bagaimana kita menyikapinya, itu yang perlu kita pertanyakan sama diri kita. Mudah-mudahan ini kan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. So, please, kalau ada yang belum puas, ada yang masih kesel, lakukan. Do your research. Check and recheck. Tapi kalau masih kesel juga, walaupun sudah terbukti jelas, well, I cannot help you. mungkin you need to deal with yourself. Thank you, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.